Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Adipuah Oke teman-teman, saya akan membahas Apa yang memang Masih menjadi Prediksi-prediksi dari pemerintah Dan kalangan masyarakat bawah hingga menengah Apa itu? Yaitu terkait dengan Di tahun 2023 Tentunya, tahun 2023 Yang nantinya video ini akan saya upload Kurang lebih Tidak sampai 30 hari lagi Nah Yang lagi viral yang saat ini Apa yang diprediksi oleh dunia Bahkan di negara kita pun Indonesia Bu Sri Mulyani Selaku Menteri Keuangan di Republik Indonesia ini mengatakan bahwa Nantinya di tahun 2023 Akan terjadinya resesi ekonomi Nah resesi ekonomi ini memang Ya tidak lebih Atau tidak kurang sebanding dengan Krisis moneter, dimana ke Resesi ekonomi ini memang Ada tiga yang terkait terjadinya resesi ekonomi Baik itu mengenai infansi Ataupun mengenai suku bunga yang tinggi dan Daya beli masyarakat yang rendah Tentunya kita akan membahas Bagaimana untuk Supaya tidak terjadinya resesi ekonomi yang terkhusus bagi Masyarakat Indonesia Dan di kalangan pedesaan Ataupun di kampung Nah sekarang coba teman-teman Perhatikan ataupun kita Melihat ke belakang itu Bagaimana Pola kehidupan masyarakat di kampung Tentunya sebenarnya Orang yang hidup di kampung itu Akan sangat mudah dengan Perekonomiannya Kenapa saya katakan seperti itu Coba kita lihat Kalau di kampung itu memang Pertama Itu Luas Luas lahan Ataupun mungkin dari sekitaran rumah Ataupun di pekarangan Itu memang Masih Banyak tanah-tanah yang Kosong dalam hal pembangunan Jadi coba kita lihat Kalau seandainya Bayangkan seperti cabai Bawang Ataupun hal-hal sayur-sayuran Semua yang kita makan Itu bisa kita tanam sendiri Jadi kita tidak beli Khusus untuk masyarakat di kampung Nah untuk itu apa? Untuk menghemat daya beli masyarakat Terkadang masyarakat di kampung itu Memang sangat manja Manja saja dalam hal apa? Mereka tidak mau untuk berkreasi Ataupun kreatif Dalam hal segi perekonomian Bayangkan saja Sudah hidupnya di kampung Di pedesaan Malas untuk Bercocok tanan Ataupun mungkin Menanam Sayur-sayuran yang memang Terkhusus untuk Ya kita makan sendiri Kita makan sendiri Dan kita tidak untuk jual Oke lah untuk dalam hal segi Usaha ataupun bisnis Kita bisa untuk Dijual Ataupun Diekspor juga bisa Tentunya ini juga Mengurangi Apa yang dikatakan Resasi ekonomi Tersebut Jadi coba Coba kita bayangkan Kalau di kampung Kita menanam cabai Satu Satu Ataupun dua Pohon cabai itu Mungkin Bisa Kita manfaatkan Ya kurang lebih Sampai Lima Ataupun enam hari Itu cukup Makan kalau Masih Merah Kita petik Kita manfaatkan Kita sayur Lalu nanti Yang kecil Mulai tubuh lagi Itu pun mungkin Dari satu keluarga Yang isinya Empat Anggota Keluarga Itu Dan yang kedua Yang lain-lain Yang lain-lain Bisa untuk Membantu Perekonomian Di kalangan Masyarakat Kampung Terkadang kalau orang-orang Yang manja Memang Ya mereka tidak Mau menanam Mereka beli Beli di warung-warung Ya di Lain-lain lah Padahal Luas lahan Yang di pekarangan Ataupun Bahkan kalau kita Tidak mempunyai pekarangan Bisa kita tanam Di pot Ataupun di Polybed Dengan perawatan Yang semaksimal Mungkin Itulah Yang bisa Kita manfaatkan Pola kehidupan Di kampung Itu untuk apa? Itu juga untuk Membantu Membantu Perekonomian Di kota Karena Dalam hal sayur-sayuran Ataupun Takat-katakan Kita contohkan Cabai Tidak harus Kita jual Di kalangan Masyarakat kampung Karena masyarakat kampung Sudah kreatif Tentu bisa membantu Untuk dijual Di kota Hal-hal yang memang Mempunyai Lahan yang luas Pertanian Pertanian Cabai yang Luas Itu Karena untuk Memenuhi kehidupan Kita sehari-hari Terkhususnya Tidak untuk Dijual belikan Untuk Kemenuhan hidup kita Sehari-hari Itu tidak harus Memiliki lahan Yang luas Kalaupun memang Kita kreatif Terkhusus untuk di Masyarakat Di kampung Karena saya sangat miris Hidupnya di kampung Hidupnya di desa Mempunyailah Di pekarangan yang masih Yang masih luas Itu kan Tapi Untuk dalam hal Segi pangan Bahkan untuk Konsumsi di dapur Itu seperti Cabai Bayam Kampung Itu pun mereka Masih Masih beli Alangkah Itu memang Sebagai Pemborosan Jadi disini Saya mengajak Teman-teman Yang terkhususnya Di kampung Bahkan ini Membantu Masyarakat Yang ada di kota Ya itulah Salah satu Untuk Agak terjadinya Tidak terjadinya Resesi Ekonomi Khususnya di Negara kita Republik Indonesia Cobalah Masyarakat Kampung Sekarang Mulai kreatif Mulai kreatif Mulai membangun Perekonomian sendiri Untuk konsumsi sendiri Keluarganya sendiri Bayangkan kita Di rumah Bisa menanam Cabai Bisa menanam Bayam Kangkung Dan itu Tidak membutuhkan Perawatan Yang benar-benar Maksimal Tidak Bahkan Cabai Itu pun Kalau ditaruh Di tanah itu Dia bisa tumbuh Sendiri Hanya kita Khusus untuk siram Dan lain-lain Itu Mungkin Itu yang bisa Saya sampaikan Kalau memang Video ini Tidak bermanfaat Ya Tidak usah Di subscribe Tapi di like aja Kalau tidak bermanfaat Ya itu Mungkin teman-teman Nanti akan dibahas Mengenai hal berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh